Kisah Spasang Naga Jilid 3 Bagaimana pendapatmu tentang anak perempuan itu, Sinwan dengan cepat ibunya bertanya hingga anak muda itu cepat memandang ibunya. Apakah maksudmu, ibu? Ia pandai silat, berwatak berbaik, dan pandai. Masak. Ibunya tersenyum dan ciu hiap tertawa bergelak. Sinwan, karena mereka itu baik sekali dan masih tetangga dengan kita, yakni karena kita masih tinggal di satu gunung. Maka untuk menyambut hari raya ini kita harus mengantar apa-apa kepada mereka. Aku sudah sediakan sedikit kue-kue dan sutrasimpananku di dalam bungkusan itu, kawantarlah bungkusan ini kepada mereka sekarang juga. Sinwan memandang ke atas meja di depan kakeknya di mana memang terdapat sebuah bungkusan besar. Kemudian ia memandang kakeknya dan berkata dengan sangsi, Tapi, Ngkong, perlu sekalikah itu? Apakah tenagaku tidak diperlukan di sini? Aku harus menjaga keselamatan ibu. Aku cukup kuat untuk menjaganya, Sinwan. Dan kalau musuh-musuh itu datang aku dapat membantumu, Ngkong. Aha, musuh-musuh macam itu saja? Tak perlu, Sinwan. Tapi, Ngkong, kalau Sumacian Bu dan Ngo Sinto ikut datang? Ha, ha. Mereka boleh datang, dengan batang suling dan kepalan akan kuhancurkan kepala mereka seorang demi seorang. Tapi, bukankah kemarin kau katakan bahwa mereka itu tangguh sekali? Aku kemarin hanya membohong, tapi, tapi. Aku khawatir, Ngkong. Kakeknya berdiri serentak dan membentaknya, Sinwan. Tidak. Percayakah kau kepada Kang Lam Chi Hyap? Tidak taatkah kau kepada Ngkong dan gurumu? Melihat sikap kakeknya, Sinwan tak berani membantah lagi. Ia mengambil bungkusan kain itu dari atas meja, lalu menghampiri ibunya dan memegang tangan ibunya dengan rasa sayang, Ibu, jaga baik-baik dirimu, ya. Aku akan segera kembali, kalau mungkin sore nanti juga aku sudah kembali. Sinwan, sampaikan salamku kepada ku Yechue, dan engkau jangan. Sampai memalukan kami dengan berlaku kurang sopan. Jika mereka minta kau bermalam di sana, biarpun hanya untuk semalam, kau harus menerima dan jangan kukuh menampiah hingga mereka akan menyangka bahwa kau. Sombong dan tidak ramah-tamah. Setelah sekali lagi memandang ibunya dengan mesra, pemuda itu lalu berangkat meninggalkan rumahnya dengan lari secepat mungkin agar ia segera sampai di tempat tujuan dan segera kembali. Dulu ketika ia dan kakeknya pulang dari rumah keluarga Ku Yechue, mereka gunakan waktu hampir sehari penuh. Tapi sekarang ilmu larinya telah maju berlipat ganda hingga ketika matahari telah naik sampai tepat di atas kepalanya ia telah sampai di rumah Giyok Chiu. Hati Sinwan berdebar keras ketika ia melihat seorang gadis berbaju merah muda dan bercelana abiru berdiri di depan rumah sambil mengambil baju yang dijemur di situ. Ia segera mengenal gadis itu yang bukan lain ialah Giyok Chiu adanya. Biarpun gadis itu sedang berdiri memelakanginya, tapi ia tidak lupa melihat potongan badan gadis itu. Ketika ia telah menghampiri dekat, gadis itu berpaling dan seketika itu juga kain yang sedang dipegangnya terlepas dari tangannya dan didiamkannya saja karena kedua matanya yang indah itu memandang bengong kepada pemuda tampan yang berdiri di depannya. Juga Sinwan merasa malu-malu dan sungkan sekali karena kini Giyok Chiu telah menjadi seorang gadis yang luar biasa cantik jelitanya. Kedua pipinya kemerah-merahan, kulit leher dan lengannya demi iyan. Halus dan putih, apalagi sepasang amatu yang gemilang dan bibir yang merah dan manis itu. Untuk beberapa saat keduanya hanya saling pandang tanpa dapat mengucapkan sepatah kata pun kemudian Sinwan maju dan membungkuk untuk mengambil kain yang terjatuh itu, lalu memberikannya kepada Giyok Chiu. Terima kasih, kata gadis itu dengan bibir sedikit gemetar. Giyok Chiu Sinwan menegur perlahan dan menatap wajah yang selalu ditundukan itu. Giyok Chiu menangkat kepalanya dan memandang dengan senyum malu-malu. Hektometer hanya demikian mulutnya menggumam. Kau, kau sudah lupakah kepadaku? Kenapa diam saja kata Sinwan lagi dengan agak heran? Mengapa gadis yang dulu genit dan lincah itu sekarang menjadi begini kikuk? Giyok Chiu tundukan lagi mukanya dan mengerling pemuda itu. Serta memandangnya dari sudut matanya. Gerakan matu ini manis dan menarik sekali. Masak begitu mudah melupakan orang jawabnya perlahan. Giyok Chiu, aku tidak pernah lupakan kau. Mana bisa aku melupakanmu, teman baikku yang telah mengalami hal-hal aneh dan hebat bersamaku. Diingatkan akan peristiwa yang dialami bersama-sama Sinwan. Dulu, Giyok Chiu tiba-tiba merasa gembira dan wajahnya berseri. Kemudian ia teringat bahwa pada saat itu Sinwan adalah seorang tamu. Maka dengan gugup ia berkata, Kau, masuklah, marilah, dan ia mendahului pemuda itu ambil tempat duduk. Di mana ku ya puhu? Apakah ia baik-baik saja selama ini? Baik, terima kasih. Ia sekarang sedang turun ke kampung di bawah bukit untuk membeli kain. Aku disuruh oleh ibuku untuk mengantar sedikit barang tak berharga ini dan sekalian menyambangi kau. Aku? Bukan menyambangi ayah. Wajah Sinwan memerah. Ya ayahmu juga kemudian sambil menatap wajah gadis jelita itu ia berkata sungguh-sungguh. Giyok Chiu, aku heran benar melihat engkau. Giyok Chiu balas memandang. Heran. Mengapa? Apakah aku berubah dan... Jelek? Sinwan tersenyum. Berubah sih tentu. Kau sekarang menjadi tinggi dan... Dan, makin manis Giyok Chiu segera tundukan muka, Tapi senyum yang menghias bibirnya itu menandakan bahwa hatinya senang sekali. Tapi yang membuat aku heran sekali adalah perubahan yang sangat menyolok pada dirimu. Kau sekarang begitu. Begitu pendiam dan agaknya malu-malu padaku. Mengapakah? Giyok Chiu memandang lagi tapi tidak berani menentang Matu Sinwan terlalu lama. Kau tidak mempunyai perasaan, malu kepadaku kah? Mengapa aku mesti malu-malu kepadamu? Bukankah kau ini sahabatku yang baik? Kawan sependeritaan ketika kita terjeblos dalam jurang dan akhirnya keluar dari sumur itu? Untuk sejenak gadis itu memandang heran, Kemudian tiba-tiba saja sikapnya yang malu-malu itu lenyap dan ia berubah menjadi seperti biasa, Bahkan gembira sekali seakan-akan ada sesuatu yang tadinya mengganjal di dalam hatinya telah disinkirkan. Sinwan, kau tentu sudah maju sekali dalam ilmu silat, bukan ah, belum tentu semaju engkau. Hayo, kita mencoba kepandayan kita, boleh ajak Giyok Chiu gembira. Sinwan geleng-gelang kepala. Sebenarnya aku tergesa-gesa sekali, Giyok Chiu, Katanya perlahan dan tiba-tiba lenyap kegembiraannya karena ia teringat akan ibu dan kakeknya yang mungkin diancam bahaya dan bencana besar. Melihat betapa pemuda itu kehilangan seri wajahnya dan Keningnya tampak berkerut seperti orang bingung dan susah, Gadis itu menjadi heran dan buru-buru bertanya. Sinwan, apakah yang terjadi? Kau agaknya bingung, apakah yang menyusahkanmu? Katakan padaku, aku pasti akan membantumu. Melihat sikap gadis yang sangat memperhatikan padanya itu, Hati Sinwan terhibur dan ia merasa berterima kasih sekali. Ternyata gadis ini sama sekali tidak berubah, bahkan lebih baik dan setia kawan. Karena ini ia lalu ceritakan dengan sejelasnya apa yang telah terjadi. Yakni tentang pengeroyokan yang terjadi atas diri kakeknya dan betapa kakeknya telah memberi hajaran kepada rombongan tentara itu, Tapi kini telah datang ancaman bahaya baru yang sangat mengkhawatirkan. Karena itulah maka aku tidak dapat lama-lama berada di sini, Giyok Chiu, Karena mungkin sekali tenaga bantuanku dibutuhkan sangat oleh kakekku. Aku harus kembali sekarang juga. Sebetulnya aku harus menyesal karena kau tak pernah mengunjungi kami dan sekarang begitu datang kau hendak pergi lagi. Tapi urusan di kampung itu memang gawat sekali. Tidak saja kau harus lekas pulang, bahkan aku pun akan menyertai ke sana. Kita lebih baik sama-sama menghajar orang-orang kurang ajar itu. Sinwan pandang gadis itu dengan heran, hatinya girang sekali tapi ia ragu-ragu. Ah, Giyok Chiu, apakah kau tidak akan dimarahi ayahmu? Betapapun juga kau harus memberi tahu lebih dulu kepada Kuepehu. Untuk urusan sepenting ini, aku boleh pergi tanpa pamit. Apapula untuk membela ibumu dan ayahmu adalah kewajibanku yang terutama. Biarlah aku meninggalkan surat saja untuknya agar kalau telah pulang ia bisa segera menyusul kita. Kau maksudkan Kuepehu juga akan ke sana membantu kami? Tanyanya girang sekali. Mengapa tidak? Ia pasti akan menyusul kita. Giyok Chiu lalu cepat ambil alat tulis dan menulis surat pemberitahuan untuk ayahnya di atas meja dalam kamar ayahnya. Hayo kita pergi, tapi kau harus makan dulu. Bukankah kau tadi belum makan? Jangan kita nanti kelaparan lagi di jalan seperti dulu, kata gadis itu menimbulkan kegembiraan lagi di dalam hati Sin Wan. Tak usah, Giyok Chiu, kalau ada kuih, kau bawa kuih saja, kita makan di jalan nanti. Giyok Chiu tidak membantah lalu mereka berangkat dengan lari cepat. Sin Wan sengaja lari cepat sekali dan sekuat tenaganya, tapi ternyata ilmu lari cepat gadis itu tidak berada di bawah tingkatnya hingga ia menjadi kagum dan girang. Ketika tiba di jurang yang lebar, di mana dulu mereka meloncatinya dengan bantuan pohon dan petambang, mereka loncati begitu saja dengan tidak terlalu sukar. Giyok Chiu dengan gembira menunjuk ke sebuah batu karang yang tinggi dan runcing sambil berkata, Sin Wan, lihat isana itu, masih ingatkah kau? Sin Wan memandang dan melihat sebuah benda panjang keputih-putihan menggantung dari puncak karang. Ia ingat bahwa itu adalah tali tambang yang dulu ia pakai untuk meloncati jurang itu. Ia menghela nafas dan berkata, alangkah cepatnya waktu berjalan. Tiga-empat tahun telah lalu dan tali itu masih tergantung di situ hingga kalau kita pergi berdiri di sini, seakan-akan peristiwa itu baru terjadi kemarin. Dan kita pun tak terasa pula sudah bukan kanak-kanak lagi, sudah setengah dewasa. Kenapa dalam beberapa tahun itu kau atau Kong Kong tak pernah datang menengok kami? Tadinya ku kira kalian sudah lupa gadis itu berkata sambil cemberutkan bibirnya, tapi dalam pandangan Sin Wan malahan tampak lebih manis. Kakeku selalu sibuk mengajar silat padaku, sedangkan kalau aku hendak pergi sendiri, ibu selalu melarangku setelah terjadi aku hilang dua hari dulu itu. Giyok Chiu padang wajah Sin Wan dengan iri hati, ah, kau memang beruntung, mempunyai seorang ibu menyayangimu, dan matu gadis itu menjadi merah. Tapi Sin Wan segera menghiburnya, tapi aku tidak mempunyai ayah seperti kau. Keadaan kita sama. Giyok Chiu, jangan kau bersedih. Biarlah kau anggap ibuku seperti ibumu sendiri. Tiba-tiba sikap Giyok Chiu berubah dan ia lari menjauhi Sin Wan. Pemuda itu terheran dan tunda larinya, hingga Giyok Chiu yang tidak kenal jalan terpaksa berhenti juga, agak jauh dari tempat Sin Wan berhenti. Giyok Chiu, kau kenapakah? Marahkah kau? Giyok Chiu memandangnya dengan tajam seakan-akan hendak membaca isi hatinya. Kemudian gadis itu tampak tenang kembali dan bersikap biasa. Tidak apa-apa, hanya aku tadi terharu mendengar bahwa aku harus menganggap ibumu seperti ibuku sendiri. Alangkah baiknya, dan kau juga menganggap ayahku seperti ayahmu sendiri. Ya, begitulah lebih baik, kata Sin Wan sambil tunduk dan tidak tahu betapa Giyok Chiu memandang padanya dengan metu setengah terkatup hingga sepasang metu yang bening itu mengincar dari balik bulu matanya yang panjang dan lentik. Marilah kita percepat perjalanan ini agar segera sampai di rumah, kata Sin Wan. Apakah kau tidak lapar? Ini, makanlah kuih ini, gadis itu keluarkan sepotong kuih kering dari saku bajunya, dan mereka lalu makan kuih itu. Hal ini membuat mereka teringat lagi akan peristiwa dulu di dalam jurang, di mana mereka juga makan kuih kering bekal Sin Wan. Setelah makan dan minum air gunung yang jernih, dingin, dan segar mereka lalu berangkat pula. Perjalanan kali ini berbeda dengan ketika Sin Wan berangkat dari rumah, karena dengan berdua mereka merasa gembira dan lebih menikmati pemandangan di kanan-kiri. Tamasha Alam yang tadi ketika berangkat tidak diindahkan, bahkan tidak terlihat oleh Sin Wan, kini nampak bagus dan menarik sekali hingga beberapa kali ini ia dan Giyok Chiu berhenti untuk menikmati pemandangan indah itu beberapa lama. Dari perjalanan ini maka terbuktilah kekuatan dan keuletan tubuh Sin Wan. Pemuda itu boleh dibilang sehari penuh terus berlari cepat dan hanya berhenti sebentar, tapi ia sama sekali tidak merasa lelah. Karena sering berhenti, maka ketika mereka tiba di kampung Sin Wan telah mulai senja. Matahari telah sembunyi di balik puncak Kam Hang San dan keadaan telah sunyi senyap karena burung-burung telah kembali ke sarang mereka dan beristirahat setelah sehari penuh beterbangan mencari makan. Beberapa ekor burung kuntuh yang berbulu putih terbang tergesa-gesa di bawah mega, gerakan sayap mereka perlahan tapi kuat hingga tubuh mereka meluncur maju bagaikan anak panah terlepas dari busurnya. Sin Wan kenapa kampungmu begini sunyi tanya Giyok Chiu dengan heran ketika mereka mulai masuk perkampungan itu. Sin Wan tak menjawab, tapi ia sendiri juga heran sekali. Tiba-tiba telinga mereka dapat mendengar suara tangis sedih yang tertahan-tahan, agaknya orang-orang menangis tapi karena takut maka tidak berani menangis keras. Sin Wan terkejut dan ia memegang lengan Giyok Chiu sambil berkata, hayo cepat, Giyok Chiu gadis itu merasa betapa tangan Sin Wan yang memegang lengannya sangat dingin. Maka hatinya pun bergebar karena menyangka sesuatu yang tidak beres dan apa yang tampak oleh mereka sungguh mengerikan. Ketika mereka tiba di depan rumah Sin Wan, tampak tubuh-tubuh malang melintang di atas tanah yang telah menjadi merah karena aliran darah dari para korban itu. Sin Wan, apakah yang terjadi Giyok Chiu dengan wajah pucat pegang lengan pemuda itu, tapi bagaikan orang kalap Sin Wan menggipatkan tangan Giyok Chiu dan meloncat masuk ke dalam rumahnya sambil berteriak-teriak, Ibu, kakek, Giyok Chiu cepat mengikut pemuda itu dan meloncat masuk ke dalam pintu yang terpentang lebar. Dan ketika ia masuk ke dalam, ia melihat Sin Wan telah berlutut dan memeluki tubuh ibunya yang menggeletak mandi darah. Juga kakeknya rebah dengan lengan kanan putus dan tidak ingat orang. Ibu, kongkong, Giyok Chiu berbisik perlahan dan ia merasa betapa seluruh tubuhnya mengjigil. Sin Wan seperti orang gila. Ia menangis tanpa mengeluarkan suara, hanya kedua matanya melotot lebar dan dari pelupuk matanya mengalir air matu berbutir-butir membasai pipinya. Ia angkat kepala ibunya dan dipangkunya kepala yang lemas itu, didekapnya muka ibunya pada dadanya dan diciuminya jidat yang halus putih dan bercat itu. Kemudian, lama sekali, barulah Sin Wan dapat berbisik, suaranya tenggelam dalam kerongkongannya, Ibu, ibu, bangunlah, ibu, bukalah matamu, aku datang, ibu, aku Sin Wan anakmu. Giyok Chiu melihat keadaan pemuda itu dan mendengar ratap. Tangisnya, hanya bisa mencucurkan air matu dari belakang ia pegang lengan Sin Wan. Hatinya ingin menghibur, tapi tak sepatah kata-kata dapat keluar dari mulutnya. Tiba-tiba ia melihat ibu Sin Wan menggerak-gerakan kulit matanya. Sin Wan, lihat ibu musiuman, bisik Giyok Chiu. Sin Wan pandang wajah ibunya dan harapan timbul dalam hatinya. Ibu, bangunlah, ibu, ratapnya dan ia mencoba untuk mengangkat tubuh ibunya, tapi tiba-tiba nyonya itu merintih kesakitan sehingga Terpaksa Sin Wan menunda maksudnya dan ia baringkan kepala ibunya di atas pangkuannya. Nyonya yang bernasib malang itu buka pelupuk matanya dan ia tersenyum ketika melihat Sin Wan. Syukur, kau, kau selamat, Sin Wan, katanya perlahan. Ibu, bagaimana kau bisa berkata begitu? Kau, ah, siapakah yang melakukan ini, ibu? Siapa? Katakanlah, hendakku beset menjadi dua tubuhnya. Siapa lagi, anakku? Kalau bukan orang-orang ya, kaisar, lalim, ibu Sin Wan melirik ke arah gadis yang berada di belakang Sin Wan dan ikut mengalirkan air matu itu. Wajahnya yang sudah menyuram tiba-tiba berseri dan berbisik. Sin Wan, inikah? Giyok Chiu? Betul, ibu, jawab Giyok Chiu sambil menekat. Ibu Sin Wan masih kuasa mengangkat lengan kanannya untuk merabah-rabah muka dan rambut Giyok Chiu, agaknya ia puas sekali. Kau, cantik, dan, baik, bahagialah kau dengan, anakku. Giyok Chiu tak kuasa menahan keharuan hatinya, ia hanya mengangguk-angguk sambil menciumi tangan yang membelainya itu. Sin Wan, jagalah baik-baik dia ini, dia ini calon istrimu, tanda perjongduhannya. Sepatu kecil, ku simpan di peti pakaian ku. Sin Wan, Giyok Chiu, aduh dan nyonya yang telah kepayahan karena kehabisan darah yang mengalir dari lukanya itu menjadi lemas dan napasnya berhenti. Ibu, ibu Sin Wan menjerit dan kedua matanya jelalatan bagaikan mencari-cari sesuatu. Kemudian ia turunkan kepala yang di pangkuannya perlahan, lalu ia loncat berdiri dan memburu ke depan. Siapa yang membunuh ibuku? Siapa? Hayo keluar kemudian, karena yang dilihatnya hanya mayat-mayat orang kampung bergelimpangan, ia lari lagi ke dalam dan tubruk mayat ibunya. Ibu, ibu, mana Kong Kong, mana Kong Kong, dimanakah Sin Wan benar-benar seperti orang gila hingga ia tidak melihat Kong Kongnya yang menggelep tak tak jauh dari situ. Giyok Chiu sambil menangis lalu memegang tangan Sin Wan dan berkata, Sin Wan, tenanglah, Kong Kong ada di sini, lihatlah. Sin Wan menengok ke bawah dan ketika melihat tubuh kakeknya membujur di situ mandi darah, ketegangan di wajahnya lenyap seketika. Ia menubruk Kong Kongnya dan mengangkat kepala yang sudah putih itu. Kong Kong, kau juga menjadi korban? Kong Kong, katakanlah siapa yang melakukan ini, siapa ia menggoyang-goyang tubuh Kong Kongnya yang sudah lemas itu. Agaknya nyawa kakek itu belum meninggalkan raganya, karena memang orang tua itu kuat sekali dan telah mempunyai latihan tenaga dalam yang luar biasa. Maka dalam keadaan yang bagi orang lain sudah tak mungkin dapat mempertahankan lebih lama itu karena selain lengannya yang kanan terpotong sebatas pundak, juga ia mendapat luka-luka di dada dan perutnya, ia masih dapat membuka matanya. Metu itu memandang kepada Sin Wan dengan tajam dan dengan paksaan tenaganya yang terakhir. Ia berkata dengan suara parau seakan-akan bukan suara manusia lagi. Sin Wan, yang melakukan ini ialah. Suma Cian Bu dan Siaw San Ngo Sinto kepala yang tadinya menegang itu lalu terkulai lemas dalam pelukan Sin Wan, tanda bahwa hayatnya telah meninggalkan tubuh. Sin Wan lepaskan kepala itu ke bawah, lalu tiba-tiba ia betot. Suling bambu yang terpegang di tangan kiri kakeknya, kemudian dengan geraman hebat Sin Wan meloncat keluar bagaikan seekor naga mengamuk. Pemuda itu tidak ingat apa-apa lagi, yang diingat hanya dendam kepada musuh-musuhnya. Ia tiba di luar dan matanya memandang jelalatan ke sana kemari. Tiba-tiba ia meloncat ke samping ketika merasa betapa pundaknya dijamah orang dengan perlahan dari belakang. Sambil meloncat ia mengayun suling ke arah orang yang menjamahnya itu hingga Giyok Chiu cepat berkelit dengan kaget sekali. Sin Wan, ingatlah, ini aku, Giyok Chiu kata gadis itu sambil bertindak maju dan memegang lengan Sin Wan. Sin Wan, begini lemahkah hatimu? Beginikah sikap seorang jantan yang gagah perkasa? Kau boleh marah dan sakit hati, tetapi kau tidak tahu di mana adanya musuh-musuhmu. Apakah kau telah melupakan jenazah ibu dan kakek? Apakah mereka itu tidak harus diurus lebih dulu dan dibiarkan saja? Ah, Sin Wan. Sin Wan. Tubuh Sin Wan yang tadinya menegang dan matanya yang liar dan ganas itu melembut. Suling yang dicengkeram dalam tangannya terlepas dan jatuh di tanah tanpa terasa. Kemudian ia lari dengan tubuh lemas ke dalam rumah. Melihat mayat kongkongnya ia lalu berlutut dan sambil memandang wajah kakeknya itu dan ia meratap dan menyesali kakeknya. Kongkong, kenapakah suruh aku pergi? Kenapa? Kau sengaja menyuruh aku menyingkir. Aku tahu. Aku tahu. Kongkong, apakah kau sangka aku penakut? Apakah kau sangka aku takut mati? Ah, Kongkong. Kalau saja aku tidak pergi. Kongkong, kau bikin aku selamanya akan menyesali saat kepergianku itu. Kau bikin aku menjadi penasaran selalu. Kemudian, sambil menyusut air matu dengan ujung baju, pemuda tanggung yang mengalami nasib buruk itu menubruk mayat ibunya. Ibu, ibu, anakmu tidak berbakti. Kau, kau diserang musuh, dilukai, dibunuh, sedangkan aku, anakmu, pergi dan bergembira di luar. Ibu, ampunkan anakmu, ibu, aku bersumpah, sebelum dapat membunuh orang-orang terkutuk itu, aku tidak mau menyebut namaku kepada orang lain. Kemudian Sin Wan menangis lagi sambil berlutut di dekat mayat ibunya. Ia pukul-pukulkan kepalanya di atas lantai hingga terluka dan kulit jidat itu mengeluarkan darah. Demikian besar rasa penyesalannya telah pergi hingga ibunya dibunuh orang pada saat ia tidak berada di situ, maka karena menyesal ia bentur-benturkan jidat di lantai dan akhirnya sambil memekik keras ia roboh pingsan di atas dada ibunya. Semenjak tadi, Giyok Chiu tak berdaya dan hanya ikut menangis. Ia adalah seorang yang keras hati, tapi menghadapi pemandangan demikian. Mengerikan dan mengharukan, ia tak dapat menahan mengucurnya ia matu dan rasa ibah hati yang luar biasa sampai menyakitkan dadanya. Ia merasa ibah sekali-sekali melihat Sin Wan, pemuda tunangannya yang sebelum diberitahu oleh ibunya tidak mengerti bahwa Giyok Chiu adalah tunangannya. Giyok Chiu sendiri telah diberitahu oleh ayahnya, bahkan suling kecil pemberian Kang Lam Chiu Hiap telah diserahkan kepadanya untuk disimpan. Inilah sebabnya maka ketika bertemu dengan Sin Wan, ia merah malu sekali dan kikuk. Tapi, kemudian dapat diterkanya bahwa pemuda itu agaknya belum tahu akan pertunangan mereka, maka lenyaplah rasa malunya terhadap Sin Wan. Hal ini membuat kegembiraannya timbul dan ia bisa bergaul lebih bebas dengan pemuda itu. Tapi, tidak disangkanya sama sekali, musuh telah mendahului mereka dan telah mengamuk demikian kejamnya. Kini melihat betapa Sin Wan jatuh pingsan, Giyok Chiu merasa makin bingung dan ia merasa hatinya seperti diremas-remas. Ia lari keluar dan masuk ke dalam rumah terdekat. Di dalam rumah itu terdapat dua orang wanita tua dan muda saling peluk dengan tubuh gemetar, dan di tengah-tengah mereka ada tiga anak-anak kecil. Ternyata mereka masih ketakutan. Alangkah kaget mereka ketika ada orang masuk ke rumah, mereka sangkat bahwa tentara-tentara yang kejam itu masih berada di luar. Tapi Giyok Chiu berkata dengan halus, Enchim dan Cici, jangan takut-takut, musuh telah pergi semua. Marilah kau bantu aku untuk memberitahu semua tetangga. Suruh mereka keluar dan menolong kawan-kawan kita. Maka berdirilah kedua wanita itu dan sebentar saja mereka berdua pergi ke rumah-rumah para tetangga. Semua orang keluarlah. Berbondong-bondong dan tangis dan pekik saling menyusul ketika mereka melihat mayat-mayat bergelimpangan. Masing-masing keluar lalu mengangkat korban-korban yang masih menggelepak di luar dan menggotong tubuh-tubuh itu ke rumah masing-masing. Giyok Chiu dengan bantuan beberapa orang lalu mengurus kedua jenazah ibu Sin Wan dan Kang Lam Chiu Hiapun Guat Kong. Sedangkan Sin Wan setelah siuman, hanya duduk bengong menghadapi kedua mayat orang-orang tercinta itu. Selama hidupnya ia hanya kenal ibu dan ayahnya, dan kini tiba-tiba saja kedua orang tua itu tinggalkan di dalam kera yang demikian menyedihkan. Sementara itu Giyok Chiu mendengarkan keterangan yang diberikan oleh orang-orang kampung yang tidak menjadi korban keganasan gerombolan kaki tangan kaisar. Ternyata pada kira-kira tengah hari tadi, sebarisan tentara berkuda dan bersenjata lengkap menyerbu kampung itu dipimpin oleh sumacian bu dan lima orang gagah, yakni Siaw San Ngo Sinto atau lima golok malaikat dari gunung Siaw San. Mereka hendak menangkap Kang Lam Chiu Hiapun Guat Kong, tapi kakek yang gagah perkasa itu melawan hebat. Pertempuran seru terjadi dan orang-orang kampung yang jujur dan setia kawan ketika melihat betapa empek itu dikeroyok, lalu maju membantu. Tapi mereka bukanlah tandingan para tentara yang terlatih hingga sebentar saja belasan orang roboh mandir darah. Kang Lam Chiu Hiap dengan senjata suling mengamuk bagaikan seekor naga sakti. Seorang pemuda yang berhasil menonton pertempuran itu sambil bersembunyi, menuturkan beriktu. Rombongan penyerbu itu terdiri dari 20 anggauta tentara di bawah pimpinan seorang tinggi besar yang berwokan dan mengaku. Bahwa Suma Chian Bu, yakni Kapten Suma. Kapten Suma itu bersenjatakan sepasang pedang. Di antara mereka terdapat lima orang tosu atau pendekta yang semua berbaju kuning dan rambutnya diikat ke atas. Mereka ini langsung menuju ke rumah Kang Lam Chiu Hiap. Kakek yang gagah itu dengan tenang dan sedikit pun tidak cari menyambut kedatangan mereka di luar rumahnya. Ha, ha. Kang Lam Chiu Hiap. Sungguh aku beruntung sekali karena ternyata kau masih hidup hingga memberi kesempatan kepadaku untuk membunuhmu kata Kapten Suma itu sambil meloncat turun dari kudanya. Memang benar kata-katamu bahwa aku masih diup, Sam Chian Bu. Tapi tentang membunuh itu masih merupakan teka-teki siapa tahu, barangkali akulah yang akan berhasil membunuhmu. Hektometer, orang Shibun. Kau seorang yang berdosa tetapi masih berani. Membuka mulut besar menegur seorang di antara kelima tosu itu, tahukah kau akan dosa-dosamu? Kang Lam Chiu Hiap memandang ke arah tosu itu dengan pandang matu menghina. Bukankah aku berhadapan dengan Xiao San Ngo Sinto yang terkenal? Kenapa kalian orang-orang pertapa meninggalkan tempat pertapaan dan bersatu dengan anjing-anjing penjilat kaisar ini? Apakah kalian juga telah diberi makanan lezat? Marahlah tosu tertua mendengar sindiran ini. Bun Guat Kong, ajalmu telah berada di depan mata, kau masih berani menghina orang. Kau telah memberontak dan membunuh banyak pembesar-pembesar negeri, mengikuti jejak anak mantumu yang juga menjadi pemerontak. Apakah dosa ini tidak terlalu besar dan kejam sehingga terpaksa kami turun gunung untuk menghajarmu? Sudahlah, sudahlah, kalau negeri sedang kacau, memang selalu muncul tikus-tikus seperti kalian. Ternyata hanya namanya Xiao San Ngo Sinto besar, tapi orang-orangnya tak berferjiwa bersih. Kelima tosu itu dengan marah lalu mencabut golok masing-masing. Golok mereka kecil dan panjang tapi gemerlapan karena tajamnya. Kemudian mereka maju mengepung Kang Lam Chiu Hiap yang hanya bersenjatakan suling bambu di tangan. Maka terjadilah pertempuran yang luar biasa serunya. Dengan suling bambunya Kang Lam Chiu Hiap ternyata dapat bertahan dan melindungi dirinya dari serangan-serangan maut yang berpancaran dari golok kelima lawannya. Melihat betapa orang tua gagah itu dalam berpuluh jurus belum juga dapat dirobohkan, Sumacian Bu sendiri maju dengan sepasang pedang atau siang kiamnya. Dan kini kakek itu mulai sibuk dan terdesak hebat, karena kepandaian kapten ini tidak di bawah seorang dari para tosu-tosu itu. Akan tetapi, Kang Lam Chiu Hiap benar-benar memperlihatkan bahwa nama besarnya bukanlah kosong belaka. Ia mengamuk bagaikan seekor naga terluka. Beberapa orang anggauta tentara yang mencoba untuk mengeroyoknya dan berusaha mencari pahala telah roboh di bawah toto kansulinya. Tapi musuh terlalu banyak dan Kang Lam Chiu Hiap telah mendapat beberapa luka di badannya. Kemudian terdengar jerit ngeri dari dalam rumah dan kakek itu yang mengenal jerit anak perempuannya, segera berseru nyaring dan ia meloncat ke dalam rumah, dikejar oleh lawan-lawannya. Alangkah kaget kakek itu ketika melihat betapa anaknya telah roboh mandi darah dan di dekatnya berdiri surang anak buah rombongan itu sambil memegang goloknya yang berlumuran darah. Dalam marahnya Kang Lam Chiu Hiap mengayun sulingnya dan pembunuh anaknya itu robohlah sambil berteriak ngeri, tapi Kang Lam Chiu Hiap masih belum puas. Ia kerjakan kedua kakinya dan sulingnya untuk memukul. Dan mendendang sehingga orang itu andai kata mempunyai sepuluh nyawa tentu kesepuluh nyawanya juga akan terbang pergi meninggalkan raganya. Akan tetapi pada saat itu sumacian bu dan kelima tosu yang lihai telah masuk rumah pula dan dalam keadaan terdesak di tempat sempit itu akhirnya robohlah Kang Lam Chiu Hiap pun kuat kong, kakek yang gagah perkasa itu. Sementara itu, orang-orang kampung yang melihat betapa bun didatangi penyerbu-penyerbu lalu bersiap dan berusaha membantu. Akan tetapi mereka bukanlah lawan para anggota tentara pemerintah asing yang telah terlatih dan sebentar saja belasan orang dapat dirobohkan dan yang lainnya lari bersembunyi. Maka sebentar saja penuhlah pekarangan rumah keluarga bun dengan tubuh-tubuh luka dan mayat bergelimpangan. Pemandangan yang mengerikan sekali. Setelah menjatuhkan malapetaka di kampung itu, rombongan sumacian bu segera meninggalkan kampung itu sambil membawa beberapa orang yang telah terbinasa oleh Kang Lam Chiu Hiap dalam amukannya tadi. Biarpun para-para penyerbu telah pergi lama, orang-orang yang telah terbinasa oleh Kang Lam Chiu Hiap dalam amukannya tadi. Biarpun para penyerbu telah pergi lama, orang-orang kampung masih belum juga berani keluar dari tempat persembunyian mereka sampai Sin Wan dan Giyok Chiu datang. Mendengar betapa lihainya musuh-musuh yang datang, maka Giyok Chiu yang cerdik tahu mengapa empek gagah itu sengaja menyuruh Sin Wan pergi, karena kalau pemuda itu berada di situ, tentu takkan terluput dari kematian juga. Ketika orang-orang masih sibuk mengurus semua jenazah dan berkabung, malam hari itu datanglah Kui Chiu ke kampung itu. Ia merasa terkejut sekali ketika Giyok Chiu dan Sin Wan berlutut sambil menangis dengan sedih. Orang gagah itu menggertak gigi dan membangunkan kedua anak itu. Sumakan hu, kau binantang kejam. Dan kalian siausan ngau sinto pertapa-pertapa busuk. Perbuatan kalian ini sungguh keterlaluan. Aku Kui Chiu ek bersumpah hendak mengadu jiwa dengan kalian. Hui hou Kui Chiu ek berseru keras dengan muka merah karena marahnya, dan suaranya yang keras menyeramkan penuh hawa marah itu diselingi isak tangi Sin Wan dan Giyok Chiu hingga semua orang yang berada di situ tak dapat menahan turunnya air mati mereka. Untuk memudahkan pengurusannya, maka semua jenazah yang berjumlah 17 orang itu dikumpulkan di satu rumah dan disitulah semua orang berkumpul dan bersembahyang. Pada keesokan harinya, dengan iringan ratap tangis mereka yang ditinggalkan, semua jenazah dikebumikan. Tia-tia, marilah kita bertiga mencari pembunuh-pembunuh itu dan menghajar mereka kata Giyok Chiu kepada ayahnya. Benar kata-kata Giyok Chiu, kuih pah-pah. Aku harus mencari mereka dan membuat perhitungan kata Sin Wan penuh semangat. Tapi Kui Chiu ek menggeleng-gelengkan kepala. Kalian bicara mudah saja. Lawan-lawan ini bukanlah orang lemah. Kita bertiga belum tentu bisa menangkan mereka, apalagi mereka berada di tengah-tengah pahlawan-pahlawan kaisar yang berkepandaian tinggi. Sekarang belum waktunya membalas denam. Sin Wan, kau ikutlah dengan kami ke tempat tinggalku dan di sana kau harus berlatih silat lebih lanjut. Kalau kepandaianmu sudah mencukupi barulah kau boleh turun gunung membalas sakit hati, dan percayalah, aku dan Giyok Chiu tentu akan menyertaimu. Aku pun gatel-gatel tangan untuk menghajar mereka, tapi segala hal lebih baik dilakukan dengan perhitungan masak-masak. Tahukah kau bahwa dengan menyuruh kau pergi hingga terbebas dari kematian adalah hal yang disengaja oleh kakek dan ibumu? Dan tahukah kau mengapa mereka lakukan hal itu? Tak lain agar kelas kau dapat membalas dendam ini. Dan kalau kau sekarang pergi membalas dendam lalu tidak berhasil bahkankah sendiri terbinasa, bukankah itu sama dengan menyianyikan pengharapan dan maksud ibu dan kakekmu? Sin Wan menundukan kepala dan ia merasa betapa tepat dan benar sekali omongan orang tua itu. Maka ia mengalah dan hanya berkata, Terserah kepadamu, kuye pahper semenjak sekarang, tidak ada orang lain yang pantas saya taati selain ke orang tua dengan ujung lengan bajunya. Sin Wan menyusut air matanya. Nah, begitulah seharusnya, Sin Wan. Nah bersiaplah dan sekarang juga kita pindah ke tempatku. Dengan hati terharusin Wan lalu minta diri dari semua orang kampung sambil bertangis-tangisan, dan ia hanya membawa pakaian dan barang seperlunya saja. Diam-diam ia mencari sepatu kecil yang dipesankan ibunya itu dan ia memasukkan itu ke dalam buntalannya. Giyokciu calon isterinya? Hanya kedukaan peristiwa hebat itulah yang membuat ia tidak perhatikan kenyataan ini dan membuatnya seakan-akan lupakan hal itu. Tapi ini ada baiknya karena sikapnya terhadap Giyokciu jadi tidak malu-malu lagi. Barang-barang lainnya ia berikan kepada orang-orang kampung. Kemudian, ketika mereka hendak berangkat, Sin Wan berkata keras kepada semua orang kampung yang mengantarnya. Saudara-saudaraku sekalian. Dengarlah aku janji dan sumpahku. Aku Bun Sin Wan, bersumpah bahwa kelak aku harus pergi mencari pembunuh-pembunuh yang menjatuhkan malapetaka kepada kita ini. Aku berjanji hendak membalaskan sakit hati kalian, maka kalian hendaknya suka menenteramkan hati dan jangan penasaran. Maka berangkatlah mereka dengan jalan cepat ke atas gunung tempat kediaman Kuyacuek dan anaknya. Dan semenjak hari itu, Sin Wan dan Giyokciu mempergiat pelajaran silat mereka di bawah pimpinan Kuyacuek yang dalam kelihayan ilmu silat tidak kalah jika dibandingkan dengan Kang Lam Chiu Hiap. Dan tak terasa lagi dua tahun telah lewat. Hubungan antara Giyokciu dan Sin Wan akrab sekali, bagaikan seorang kakak dan adik. Mereka tidak pernah menyinggung-nyinggung tentang pertunangan mereka karena jika hal ini disinggung, maka hanya mendatangkan rasa kikuk dan malu dalam hubungan mereka. Pada waktu itu, kepandayan Sin Wan dan Giyokciu sudah mendapat banyak kemajuan karena mendapat gemblengan dari Kuyacuek, yang memiliki kepandayan berbeda dengan kepandayan kakek Sin Wan. Dengan belajar kepada Kuyacuek, maka Sin Wan telah mempelajari dua macam ilmu silat lihai hingga boleh dibilang ia menang setingkat jika dibanding dengan Giyokciu. Tapi dalam hal ginkang atau ilmu meringankan tubuh, ia harus mengakui kalah setingkat oleh gadis yang bertubuh ringan itu, tapi sebaliknya Sin Wan lebih lihai dalam hal ilmu luakang. Kuyacuek maklum bahwa kedua anak muda itu telah memiliki ginkang dan luakang yang luar biasa berkat buah-buah mucijat yang dulu mereka ketemukan dan makan secara kebetulan, maka ahli silat cabang Kunlun ini menggembleng mereka denga penuh semangat dan tak kenal lelah. Tujuan satu-satunya dari orang tua ini ialah menurunkan seluruh kepandayan kepada Sin Wan dan Giyokciu agar kedua anak muda itu dapat bersama-sama pergi dengan dia mencari musuh-musuhnya dan Membalas dendam. Kini boleh dikata kepandayan Sin dan Giyokciu sudah hampir menyusul Kuyacuek, dan usia Sin Wan juga sudah 16 tahun dan termasuk dewasa. Pemuda itu bertubuh tinggi sedang, dadanya bidang dengan pinggang. Kecil. Wajahnya yang tampa nyata sekali membayangkan keagungan watak dan kehalusan budi, sedangkan lekuk di bawah bibirnya dan sinar mati yang tajam itu menunjukkan sifat ksatria dan gagah berani. Giyokciu juga sudah menjadi duasa, usianya kurang lebih 15 tahun. Gadis ini makin besar makin cantik dan manis. Sepasang matanya yang bersinar-sinar bagaikan sepasang bintang pagi merupakan bagian yang menarik sekali, sedangkan hidung dan mulu yang kecil dihiasi bibir yang berbentuk indah berwarna merah segar membuat orang takkan dapat bosan menatap wajahnya. Rambutnya yang gobyok dan hitam di kepang dua merupakan sepasang kuncir itu yang panjang dan hitam dan dua kucir itu bagaikan dua ekor ular melibat-libat dan bergantung di leher dan pundaknya. Pada suatu sore, seperti biasa Sinwan berlatih silat dengan Giyokciu di belakang rumah. Mereka sedang tekun melatih gerak tipu ilmu pedang yang disebut Pek Aheng Koanlit atau Biang Lalap Putih menutup matahari. Tipu ini memang sukar digerakan dan keduanya baru saja menerima pelajaran ini dari Kuih Chuek. Mereka silih berganti gunakan pedang melatih gerakan ini hingga sempurna betul. Mari kita berlatih, kau ambillah pedangmu, ajak Sinwan. Baik, kau tunggulah sebentar, jawab Giyokciu yang lalu pergi ke dalam rumah sambil berlari-lari kecil. Sinwan memandang gadis itu dengan gembira. Ia makin tertarik kepada gadis yang lincah dan gembira ini dan diam-diam ia menaruh rasa asmara yang mesra. Alangkah bahagianya kalau ia ingat bahwa gadis jelita ini akan menjadi istrinya gelap. Sering kali pada malam hari, di dalam biliknya ia keluarkan sepatu kecil tanda tali perjodohan dari Giyokciu itu dan mempermainkannya sambil membelainya penuh rasa kasih sayang. Darah kedewasaannya membuat ia sering merindukan gadis calon istrinya itu, tapi pada waktu mereka bertemu muka dan bercakap-cakap, dengan kekerasan hati luar biasa Sinwan dapat menekan perasaannya dan sedikit pun tidak memperlihatkan sikap yang dapat menyinggung perasaan gadis itu. Sebaliknya Giyokciu selalu bergembira dan dengan sikapnya yang jenaka membuat hubungan mereka tidak kaku. Gadis itu seakan-akan tidak perdulikan atau sudah lupakan peralian jodoh. Yang mengikat mereka, tapi Sinwan sedikit pun tidak menduga betapa pada malam hari, terutama di kala sinar bulan menyerbu masuk kamarnya melalui jendela. Gadis itu sering melamun sambil memandang bulan dan tangannya memegang sebatang suling yang telah menjadi licin mengkilap karena sering digosok-gosok dan dibelai-belai. Ketika Giyokciu masuk ke dalam kebun itu kembali sambil membawa sebatang pedang tajam, Sinwan telah sadar dari lamunannya dan keduanya lalu berlatih silat pedang. Kedua pedang mereka saling sambar demikian cepatnya hingga sebentar saja tubuh mereka lenyap tertutup sinar pedang. Sungguh permainan mereka selain luar biasa, juga indah dipandang. Gerakan mereka gesit dan cepat, namun di dalam latihan ini walaupun tampaknya pedang mereka saling sambar seakan-akan mengancam jiwa, sesungguhnya mereka berlaku sangat hati-hati dan menjaga jangan sampai mereka berlaku salah tangan. Bagus terdengar seruan orang memuji. Keduanya berhenti dan memberi hormat kepada Kuyacuek yang memandang dengan girang. Sebetulnya, pujian orang tua ini tadi bukan ditujukan kepada permainan pedang mereka tapi pujian itu dikeluarkan rasa-rasa girangnya melihat betapa di dalam latihan pedang itu tanpa disengaja keduanya memperlihatkan suara hati yang saling mencinta dan menyayangi. Inilah yang membuat Kuyacuek merasa girang dan berseru bagus tadi. Sinwan, telah tiba saatnya bagi kita untuk turun gunung dan mencari musuhmu, kata Kuyacuek dengan suara halus. Sinwan terkejut dan girang sekali. Ia buru-buru berlutut dan berkata, Kuyacuek, terima kasih atas keterangan ini. Saat ini telah lama Teocu tunggu-tunggu karena kebiasaan, maka Sinwan tetap menyebut Pah-Pah atau Uwak kepada Kuyacuek, sedangkan untuk diri sendiri ia menyebut Teocu atau murid karena ia merasa menjadi murid orang Shikwek ini. Seharusnya ia menyebut gahu atau mertua, tapi ia merasa malu sekali untuk menyebut tayah mertua, dan bersikap pura-pura belum tahu akan perjodohan itu. Kuyacuek menghela nafas. Aku maklum akan ketidaksabaranmu, Sinwan, tapi segala hal harus dilakukan dengan pertimbangan masak-masak. Apalagi dalam hal pembalasan sakit hati ini. Karena musuh-musuhmu bukanlah lawan ringan dan mudah dikalahkan. Bahkan sekarang Uwak aku masih selalu meragukan apakah kita akan sanggup membalas dendam keluargamu. Ayah, aku tentu ikut, bukan? Serahkan saja musuh-musuh Kak Sinwan, kepadaku, akan ku basmi seorang demi seorang, kata Giyokciu dengan metu berseri. Kali ini Kuyacuek tak dapat menerima kegembiraan putrinya. Ia menghela nafas dan berkata, kalian anak-anak muda memang sudah sepantasnya berhati tabah dan bersemangat besar, tapi hendaknya jangan kau pandang rendah musuh-musuh yang akan kita hadapi. Aku Kuyacuek bukanlah orang yang dapat melihat terjadinya perkara penasaran ini dengan berpeluk tangan saja. Aku telah bersumpah di dalam hati untuk mengadu jiwa dengan binatang-binatang Shisuma dan kelima bangsat dari Xiaosan. Mereka ini memang liai, tapi kurasa kita akan dapat menghadapi mereka. Sinwan lalu mengaturkan terima kasih dan menyatakan maaf telah menyinggung kehormatan dan kegagahan orang itu yang sebenarnya bukan menjadi maksudnya. Cuma saja, demikian ia melanjutkan. Bukan maksud Kuyacue untuk merendahkan adik Giyokciu, tapi kalau bisa lebih baik adik Giyokciu jangan ikut melakukan perjalanan dan tugas yang sangat berbahaya ini. Giyokciu yang tadinya duduk di atas pot kembang kosong tiba-tiba meloncat berdiri dan sepasang ali matanya bergerak-gerak dan mulutnya ditajamkan sambil menatap wajah Sinwan. Apa serunya marah? Enak saja kau mau meninggalkan orang. Apa kau kira aku takut menghadapi bahaya? Apakah kau merasa takut ketika dulu kita bersama memasuki gua ular itu? Kak Sinwan, jangan kau bicara seperti itu, aku akan marah kepadamu. Kuyacue tersenyum melihat lagak anaknya. Sinwan, Giyokciu harus turut, karena betapapun juga ia merupakan tenaga pembantu yang boleh diandalkan. Kurasa, binatang sisuma dan kelima tosusiluman dari siausan itu takkan sanggup mengalahkan kita bertiga. Asal saja di sana tidak terdapat orang-orang kuat lain, pasti mereka itu akan roboh di tangan kita dan sakit hatimu terbalas. Nah, apa kata ku Giyokciu berkata riang, lalu bertanya, kapan kita berangkat ayah? Sinwan dan Kuyacue kagum juga melihat ketabahan hati Giyokciu karena sikap gadis kecil itu seakan-akan bukan hendak menjumpai musuh-musuh kuat, tapi bagaikan hendak pergi pelesir dan bertamasya saja. Bersiaplah, anak-anak. Besok pagi-pagi kita berangkat. Malam hari itu Sinwan tidak dapat tidur. Ia meramkan matu dan membayangkan kembali peristiwa pembunuhan besar-besaran di kampungnya dulu. Terbayanglah ibu dan kakeknya yang mandi darah, dan bayangan ini membuat ia menggeretakan gigi dan ingin sekali segera berhadapan dengan musuh-musuhnya untuk menuntut balas. Kemudian ia teringat akan Giyokciu dan ayahnya. Alangkah baik mereka itu hingga semenjak pertemuan pertama telah melepas budi yang besar sekali. Ia bersumpah di dalam hati bahwa ia tentu hendak membahagiakan hidup Giyokciu, gadis yang ia cinta dan yang telah melepas budi besar kepadanya dan bahkan besok pagi hari bersikukuh hendak ikut ia membalas dendam kepada musuh-musuhnya, dan gadis itu rela ikut menempuh bahaya. Mengingat ini semua, tak terasa pula kedua mata pemuda itu basah dengan air mata yang terdorong oleh rasa terharu, duka, dan girang. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali tampak Kuyacue, Sin Wan dan Giyokciu turun gunung dengan mempergunakan ilmu lari cepat. Kuyacue memakai pakaian serba biru sedangkan Sin Wan yang masih berkabung, berpakaian serba putih, bahkan pengikat rambutnya juga putih. Hanya sepatunya saja berwarna hitam, Giyokciu mengenakan baju berwarna merah muda dan celana biru, pengikat rambut dan ikat pinggangnya dari sutera warna kuning emas yang berkibar-kibar di belakangnya ketika ia lari cepat. Sepatunya warna hijau dan potongan pakaiannya serba singset dan ringkas, hingga ia tampak cantik dan gagah. Pada pinggang sebelah kiri ketiga orang itu tampak pedang tergantung yang menambah kegarangan dan kegagahan mereka. Kuyacue sehari mau terbang mengajak kedua anak muda itu menuju ke kota Weekuan, karena mendengar dari hasil penyelidikannya bahwa Sumacian Bukini telah dipindahkan ke sana dan memimpin pasukan penjaga keamanan di kota. Pada waktu itu, para durna yang berkali-kali mengalami serangan, tiba-tiba dan secara menggelap dari para pendekar gagah dan yang menewaskan banyak juga pembesar-pembesar korup, telah berlaku hati-hati. Tiap kota yang dicurigai lalu dijaga keras dan siapa saja yang dicurigai lalu ditangkap hingga banyaklah sudah orang-orang tak berdosa terhukum mati karena penangkapan yang dilakukan membabi buta. Itu. Tapi sayang, tidak semua orang-orang gagah yang berkepandaian tinggi melakukan perbuatan membasmi kejahatan ini. Sebagian besar dari orang-orang ahli persilatan bahkan kena terbeli oleh para durna hingga mereka iusuka menghambakan diri. Oleh karena inilah, maka usaha para pendekar gagah selalu mengalami kegagalan, bahkan orang-orang kengkong saling serang dan saling gempur serta tumbuhlah banyak sekali aliran. Untuk ini pula lah maka Sumat Cian Bu yang terkenal gagah dan pandai mengatur barisan keamanan, diutus mengamankan daerah Wiekuan yang pada akhir-akhir ini sering dikunjungi orang-orang gagah. Ku Ye Cuek dan kedua muridnya tak pernah berhenti, kecuali untuk makan dan bermalam. Mereka sengaja mencari jalan-jalan yang sunyi agar dapat leluasa menggunakan ilmu lari cepat. Demikianlah, pada hari keempatnya, mereka bertiga akhirnya sampai juga di kota Wiekuan. Dan kedatangan mereka kebetulan sekali tepat pada waktu Sumat Cian Bu sedang menjamu beberapa orang gagah, termasuk Siao San Ngo Sinto. Dengan demikian, maka lengkaplah orang-orang yang dicari oleh Sin Wan. Ia selalu menganggap bahwa pembunuh kakek dan ibunya adalah Sum Cian Bu dan kelima Tosu itu, maka alangkah girangnya mendengar bahwa keenam musuhnya berkumpul di tempat itu. Tapi kabar ini tidak menggerangkan hati Ku Ye Cuek, bahkan ia mengerutkan kening ketika diketahui bahwa selain lima golok sakti dari Siao San itu, ada pula orang-orang gagah dari utara, diantaranya Fang Bu yang terkenal dengan ilmu tombaknya yang menggemparkan. Maka ia berpesan kepada Sin Wan dan Giyok Ciu yang nampaknya gembira seakan-akan hendak pergi bertemu dan kawan-kawan lama yang telah lama dirindukan. Sin Wan, dan kau juga Giyok Ciu. Kalian tahu bahwa aku bukan seorang penakut, tapi kali ini kita benar-benar menghadapi urusan besar dan kita benar-benar menghadapi urusan besar dan kita harus berlaku hati-hati sekali. Ternyata di kota ini berkumpul orang-orang kuat yang tak mudah dilawan. Kebetulan sekali, tadi telah ku selidiki dan pada malam ini sumacian bu hendak menjamu para tamunya di gedungnya. Karena malam ini gelap, maka baik sekali bagi kita untuk menyelidiki keadaan mereka. Tapi ingat, janganlah turun tangan dulu sebelum aku tahu jelas keadaan mereka. Aku ingin tahu, siapakah orang-orang yang berada di sana agar aku dapat mengukur tenaga kita. Sin Wan dan Giyok Ciu mengangguk-angguk tapi di dalam hati mereka, terutama Sin Wan tidak setuju melihat sikap hati-hati yang agaknya berlebihan ini. Mereka bertiga dan dengan tenaga mereka bertiga, apalagi yang ditakuti? Demikian Sin Wan dan Giyok Ciu berpikir bagaikan dua ekor anak burung baru belajar terbang dan tidak takut akan apa saja yang dihadapinya. Malam hari itu, di gedung sumacian bu ramai sekali. Di ruang belakang duduk sumacian bu yang memakai pakaian kapten hingga tampak gagah sekali. Pakaian perangnya bersisik dan warnanya putih bagaikan perak, di sana-sini terhias ronce-ronce merah. Pedangnya tergantung di pinggang dan ia tampak girang dan gembira. Topi pangkatnya dilepas dan ditaruh di atas meja yang penuh arak dan masakan. Meja yang bundar dan lebar itu dikelilingi kira-kira 12 orang yang kesemuanya tampak gagah dan garang. Di antara mereka itu terdapat pula lima orang tosu, yakni Syao San Ngo Sinto. Tapi yang paling menarik perhatian Kuye Cuek adalah hadirnya seorang pendeta yang berjubah merah. Pendeta itu memelihara rambut yang digelungnya ke atas dan diikat dengan gelas emas, sedangkan serenteng tas beh gading tergantung di leharnya. Orangnya tinggi besar dan matanya bulat menakutkan. Kuye Cuek terkejut dan heran sekali, karena melihat pakaian dan potongan orang, ia dapat menduga bahwa pendeta ini adalah seorang tokoh kenamaan di kalangan Kang O, termasuk seorang Chiampo yang memiliki kepandaian dari tingkat teratas. Mengapa pendeta ini juga hadir di tempat para anjing kaisar berkumpul? Apakah pendeta ini pun sudah terbujuk? Kuye Cuek dan kedua muridnya dengan hati-hati sekali mengintai dari atas wuungan rumah dan mendekam di tempat gelap. Biarpun agak jauh dari tempat duduk orang-orang yang diintainya, mereka dapat melihat jelas. Lihatlah baik-baik, Sin Wan dan Giyok Chiu, bisiknya. Itu yang berpakaian baju perang adalah Kapten Suma, nama lengkapnya adalah Suma Kan Hau. Ia adalah ahlimen sepasang pedang yang disebut Hang Twei Siang Kiam. Kepandainya cukup lihai. Dan lihatlah lima orang tosu yang berpakaian kuning itu. Mereka lah yang disebut Siausan Ngo Sinto. Lima golok sakti dari Siausan. Kalau maju satu-satu, mereka tidak berbahaya, tapi bila kelimanya maju, mereka merupakan Ngo Heng Tin atau barisan Ngo Heng yang kuat karena permayanan golok mereka yang disebut Ngo Heng Tzu Hawat. Kedua muridnya mendengar penuh perhatian. Yang lain-lain tak perlu dibicarakan, hanya pertapa jubah merah itu harus diperhatikan. Iya. Tapi pada saat itu Sin Wan sudah tak sanggup menahan kesabarannya lagi. Melihat betapa musuh-musuhnya dan pembunuh-pembunuh ibu dan kakeknya berada di situ, hatinya telah terbakar hebat. Dengan melupakan segala, pemuda itu mencabut pedangnya dan meloncat ke bawah sambil berseru. Pembunuh-pembunuh kejam dan rendah, terimalah pembalasanku. Terkejutlah semua orang ketika tiba-tiba dari atas wuungan melayang turun seorang pemuda dengan pedang di tangan. Sumacian melihat bahwa yang turun hanya seorang pemuda yang masih hijau dan seorang diri pula, segera memandang rendah dan membentak. Bangsat kecil berani mati. Siapa kau dan apa maksudmu mengacau di sini kapten ini dengan wajah keren meloncat menyambut dengan sepasang pedang melintang. Sin Wan memandang musuh-musuhnya dengan matu bernyala. Orang Shisuma. Jangan kau menjual lagak lagi, malam ini nyawamu akan kukirim ke alam baka untuk menghadap almarhum Kang Lam Chiu Hiap. Sehabis berkata demikian, Sin Wan maju menubruk dengan pedangnya dan mengirim serangan kilat. Mendengar kata-kata anak muda itu, Sumacian Bu terkejut dan ia segera menangkis dengan kedua pedangnya membuat gerakan memotong dari kanan-kiri dengan maksud merampas senjata lawan dalam sekali gebrakan. Tapi alangkah terkejutnya ketika bahwa anak muda itu selain bertenaga besar, juga gerakan pedangnya istimewa karena begitu pedangnya terjepit, ia telah membuat pedang itu menyusup ke bawah dan tahu-tahu menusup perut Sumacian Bu. Kapten ini cepat meloncat mundur dan mementak untuk menghilangkan rasa kagetnya. Eh, binatang kecil! Kau pernah apakah dengan orang Shibun yang telah mampus itu? Kapten pengecut! Lihatmu kamu telah memucat! Kau mau tahu aku siapa? Dengarlah, aku bun Sin Wan malam ini datang membalaskan sakit hati ibu dan kakeku yang telah kau bunuh secara kejam. Bersedialah untuk mampus sebagai penutup kata-katanya ini, kembali Sin Wan. Meloncat maju dan menyerang dengan pedangnya. Saudara-saudara, lihatlah. Ini adalah putra pemberontak dan cucu penjahat besar bernama Bun Guat Kong yang telah kita bunuh. Penjahat kecil ini agaknya tidak lebih baik daripada ayah dan kakeknya. Mari kita tangkap dia. Sin Wan menggerakkan pedangnya, tapi tiba-tiba dari samping pedang itu tertangkis oleh golok yang digerakkan secara istimewa dan lihai. Ternyata kelima tosu yang dulu ikut menjadi pembunuh Kang Lam Chiu Hiap, ketika mendengar bahwa Sin Wan datang menuntut balas, segera maju mengeroyok untuk cepat merobohkan musuh ini. Tapi Sin Wan memutar-mutar pedangnya dengan gerakan hebat sekali sehingga sebentar saja ia berhasil mendesak Sumacian Bu. Melihat kegagahan pemuda itu, kelima tosu serempak maju mengepung dengan menggunakan barisan goheng mereka yang lihai. Tapi pada saat itu, dari udara terdengar bentakan merdu, koko Sin Wan, jangan takut aku datang membantu. Dan seorang gadis cantik dan gagah memutar-mutar pedangnya sambil meloncat turun dan menerjang para pengeroyok itu. Gerakannya demikian licah dan cepat hingga untuk sesaat para pengeroyok itu kena terdesak mundur. Melihat bahwa Giyok Chiu sudah terjun ke dalam medan pertempuran. Sin Wan makin besar hati dan ia mengamuk bagaikan seekor naga muda. Ilmu pedang sepasang anak muda ini memang bukan sembelarang ilmu, hingga gerakan-gerakannya memang hebat. Apalagi Sin Wan dan Giyok Chiu memiliki tenaga luekang dan ginkang yang mengegumkan, maka tidak heran bahwa mereka dapat mendesak Sumahon dan kelima tosu yang mengeroyok mereka. Melihat betapa enam orang itu tak dapat mengalahkan darah dan aruna itu, semua tamu segera mencabut senjata masing-masing dan maju mengepung, kecuali si pertapa jubah merah yang masih duduk minum arak sambil mementang lebar sepasang matanya. Agaknya ia tertarik sekali melihat permainan pedang Sin Wan dan Giyok Chiu. Kini dikeroyok belasan orang, Sin Wan dan Giyok Chiu merasa sibuk juga. Pengeroyoknya terdiri dari orang-orang yang memiliki keistimewaan dan kepandayan tinggi, ditambah dengan tekanan-tekanan yang dilancarkan oleh Sumacian Bu dan Xiaosan Ngao Sinto, kedua anak muda itu terdesak mundur. Ha, ha, anak-anak kecil yang masih bau pupuk, kalian hendak lari kemana? Sumacian Bu tertawa menyindir. Tapi pada saat itu dari atas menyambar turun seorang tua dengan pedang di tangan sambil membentak keras, anjing-anjing penjilat, jangan jual lagak pedangnya lalu diputar cepat dan segerakan saja seorang pengeroyok kena dirobohkan. Sumacian Bu mundur dengan kaget karena ilmu silat orang tua ini lihai sekali. Melihat kedatangan Kuyacuek sehari mau terbang, pertapa berjubah merah yang semenjak tadi duduk saja, lalu berdiri dan sekali gebrakan tubuh, maka ia telah melayang memapaki Kuyacuek. Tidak taunya Huihou Kuyacuek yang mempeloporinya, pantas saja, anak-anak itu demikian lihai, katanya dengan tersenyum menyindir. Kuyacuek menjura. Bukankah Xiaongu terberhadapan dengan Chin Chin Hoatsu dari Tibet tegurnya hormat? Ha, ha, kau juga bermata awas dan dapat mengenal Pinto. Aku pernah kenal dengan gurumu dan dari gerakanmu tadi taulah aku bahwa kau tentu sehari mau terbang. Bukankah kau memiliki kepandayan ilmu silat Raja Wali Sakti? Hayo keluarkanlah, Pinto ingin melihatnya. Lociampu apakah sengaja menggabung kepada mereka yang tersesat ini tanya Kuyacuek? Bukan urusanmu untuk mengetahui hal ini. Kalau aku menggabung, kau mau apa tantang Chin Chin Hoatsu, bekas pendekta lama itu? Kalau begitu percuma saja kau mengenakan jubah pendekta kata Kuyacuek dengan berani. Ah, orang tak tahu diri. Kematian sudah di depan mata masih berani membuka mulut besar. Dengan memandang rendah sekali Chin Chin Hoatsu maju dan mengebutkan ujung lengan bajunya ke arah Kuyacuek yang terpaksa berkelit mundur dengan cepat karena dari ujung baju itu menyambar keluar angin pukulan yang berbahaya.